Tidak diperbolehkan atau diharamkan Menikahkan lelaki kafir Kepada seorang wanita muslimah Menikahkan lelaki kafir Kepada seorang wanita muslimah Dan ini hati-hati Saya sering mengingatkan kepada saudari-saudari muslimah Dan ini dianggap biasa Kalau tidak diingatkan Bahwa seorang wanita muslimah haram Menikah dengan lelaki kafir Apapun jenis kekufurannya Haram Dan jika terjadi wajib dipisah Dan sebenarnya tidak boleh terjadi Jika tidak dipisah Selama itu dia melakukan keharaman Selama itu dia melakukan perzinahan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221 Dan janganlah kalian menikahi wanita Atau janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik Sampai mereka beriman Sungguh Sungguh Perempuan yang beriman Lebih baik daripada wanita musyrik Meskipun wanita musyrik Mempesona kalian Ayat ini memberikan pelajaran Bahwa Laki-laki beriman Tidak boleh menikahi wanita musyrikah Tidak boleh menikahi wanita Yang mensyirikan Allah SWT Nanti ada pengecualian Kecuali wanita ahlul kitab Nanti kita bahas Dan dalil yang lain Surah Al-Mumtahinah ayat 10 Jika kalian mengetahui Perempuan-perempuan ini beriman Maka jangan kalian kembalikan Kepada orang-orang kafir Mereka Perempuan-perempuan beriman Tidak halal Untuk orang-orang kafir Dan perempuan-perempuan Dan laki-laki kafir Tidak halal Untuk perempuan-perempuan Orang beriman Ini jelas Para ikhwan yang dirahmati Alia Allah Adapun Jika seorang lelaki muslim Ingin menikahi Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani Boleh Dengan syarat Harus perawan Penjaga kesucian Kemaluannya Harus perawan Penjaga kesucian Kemaluannya Dalilnya Surah Al-Ma'idha Ayat 5 Pada ikhwan yang dirahmati Alia Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum Video ini dibuat Atas partisipasi Dari donasi Anda Semoga menjadi Amal jariah Bagi Anda Semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya